Oke, kali ini kita akan bikin video Ini mau melakukan proses pemupukan Jadi, pupuk yang akan kita pakai Ini pupuk dari kotoran hewan Ini kotoran hewan domba Yang sudah di fermentasi, seperti ini Ini sudah jadi tanah Jadi, amoniaknya sudah hilang Sudah tidak berbau Jadi, bisa dipakai untuk memupuk tanaman Jadi, teman-teman yang memakai pupuk kandang ini Ini sangat bagus sekali untuk tanaman Tapi, syaratnya harus di fermentasi dulu Minimal sudah lama, sudah jadi tanah Jadi, amoniaknya sudah hilang Sehingga pohon bisa menyerap pupuk ini dengan bagus Nah, ini proses pemupukan kali ini Kita dibantu oleh teman-teman Kuliah lapangan atau KKN, Mbak? Kuliah lapangan dari beberapa universitas Yang belajar di Jogja Anggur Jadi, belajar tentang berkebun anggur Dan ini kita dibantu dalam proses pemupukannya Jadi, pupuk-pupuk tadi Dituang di samping pohon Ini untuk pemupukan organik Kita lakukan 1-2 bulan sekali Jadi, pupuk organik itu sangat bagus sekali untuk tanaman Jadi, sebetulnya pupuk terbaik dari segala pupuk itu adalah Dari kotoran hewan Karena di dalam kotoran hewan Terkandung banyak sekali Unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman Seperti makro dan mikronya itu Semua ada Jadi, pemupukannya tidak harus mahal Kita bisa melakukan pemupukan Menggunakan kotoran hewan seperti ini Ini untuk pemupukan seperti ini Jadi, cukup di sekitar tanaman seperti ini Nanti ketika disiram Dia akan Nutrisinya akan Turun ke bawah Dan diserap oleh akar serabut dari tanaman Jadi, tidak perlu terlalu dekat dengan pohon Agak berjauhan, tidak masalah Nanti akarnya tetap akan menyerap di sebelah sini Ini karena dibantu Jadi, kerjaannya jadi cepat Jadi, di Jogja Anggur juga Banyak sekali mahasiswa yang magang Untuk belajar berbudidaya anggur Jadi, bisa belajar bersama di sini Dari pembibitan Sampai ke pembuahan Jadi, semua ada di sini Ini namanya bergotong royong Jadi, melakukan proses pemupukan bersama-sama Untuk di Luar negeri Seperti di Ukraina Biasanya Pemupukan yang paling utama adalah Melakukan dengan pupuk kotoran hewan Kalau di sana memakai kotoran hewan lembu Jadi, yang sudah Lama disimpan Satu sampai dua tahun Lalu, langsung ditebar di lahan Dan ditanamkan anggur Jadi, pohonnya malah sangat subur-subur sekali Karena memang Pupuknya, kandungannya untuk kotoran hewan itu sangat bagus sekali Untuk dasaran tanaman dan untuk pemupukan sampingan ini Juga sangat bagus Ini dalam waktu Empat sampai lima bulan ke depan Kita akan buahkan Jadi, di kebun ini akan Dibuah cepat saja Kalau ini bapak dari Mapala ini Di sini juga Belajar pembuatan bibit Jadi, teman-teman yang mempunyai pupuk organik Misalnya dari kompos Dapur atau kotoran hewan Sangat bagus sekali Bisa dipakai untuk memumpuk anggurnya Jadi, tidak perlu memakai pupuk kimia yang mahal Diimbangi dengan organik seperti ini Hasilnya juga akan sangat sebur-sebur sekali Nah, ini saya membuat pembatas di kiri dan kanan seperti ini Saya memulai tujuannya biar pupuk-pupuk ini tidak melabar kemana-mana Jadi, saya kasih pembatas kiri dan kanan Jadi, cuma fokus untuk memupuk dari tanaman ini Di sini sering sekali Beberapa kampus juga magang di Jogja Anggur Karena kurikulum tentang anggur Belum ada di kampus Jadi, biasanya Dari para pekebun seperti ini Malah bisa untuk belajar bersama Ini langkah selanjutnya Setelah dipupuk seperti ini Nanti tinggal dilakukan penyiraman Jadi, unsur-unsur hara yang ada dalam pupuk Otomatis akan langsung masuk ke dalam tanah Dan diserap untuk kebutuhan dari tanaman ini Jadi, gampang sekali teman-teman untuk berkebun anggur Kita bisa memanfaatkan pupuk yang ada di sekitar kita Pohon akan tetap subur Dan bisa berbuah dengan bagus Terima kasih Kita akan melanjutkan proses pengumpukan Salam Jogja Anggur